Sebagai bagian dari upaya cipta kondisi selama pelaksanaan Ramadhan 1439 Hijriah, Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Aula Peteng Karuhai II Kantor Wali Kota Palangkaraya. Wali Kota Palangkaraya Riban Satya mengatakan, digelarnya rapat porkop pindah tersebut tidak lain dalam rangka dukungan, persiapan, pelaksanaan cipta kondisi selama bulan puasa Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri sampai Pasca Hari Raya Idul Fitri tahun 2018. Menurut Riban, akan ada banyak hal yang memerlukan kesiapan bersama untuk mewujudkan cipta kondisi tersebut, terutama kesiapan dukungan pengamanan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat. Selain itu, perlu kesiapan pula hal-hal yang berkaitan dengan perasarana arus transportasi, darat, sungai, dan udara. Juga kesiapan terhadap pengendalian, pengawasan, harga, dan stok kebutuhan pokok dan bahan bakar, termasuk kesiapan dukungan dalam pengendalian inflasi. Secara umum tadi, kita mendengarkan informasi-informasi dari institusi teknis, baik vertikal maupun dinas batang. Nah ini tersedia, tersedia, tersedia semua, dan aman semua, aman semua. Ada pun secara keseluruhan dalam rapat tersebut, secara silih berganti, baik kepala SOPD maupun pimpinan Porkopinda, membahas hal-hal yang berkaitan dengan cipta kondisi dalam pelaksanaan rapatan. Dari Palangkeraya, Agus Susar, Permata TV, mengabarkan.